A'udzubillahimina shaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim A'udzubillahimina shaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wabisrohli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatam milisani yafqahu qali Wassalamualaikum warahmatullahi wa sallamu ala alihi wa sahbihi wa salim ta'liman kasi roh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ibu-ibu bapak-bapak Pengajian kagering, berhamati Allah Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali Mungkin untuk beberapa dari kita ini weekend sibuk ya Banyak acara ya Dari sisi acara pengajian juga Ada IMSA, kemudian ada yang ikut mungkin RIS Livaving Islamic Spirit Jadi padat ya dengan walaupun suasana COVID ini Dan dari sisi IMSA dan juga dari sisi yang acara internasional tadi yang ikut sebut Revaving Islamic Spirit Ternyata dengan COVID ini pesertanya justru lebih banyak Karena jadi banyak kesempatan IMSA event juga lebih dari 1.500 yang daftar Jadi lumayan ya Jadi ada berkahnya dari COVID ini Alhamdulillah Dari satu sisi kita bisa mendapatkan pelajaran atau acara-acara halaka seperti ini dari secara online Oke sekarang pesertanya sudah 9 orang Insya Allah Ibu akan mulai Agenda kita pada kali ini Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita 2 minggu lalu Mengenai beberapa surat Yusama Ini pesenya slow saja Ivan tidak akan banyak bicaranya Insya Allah sekitar 30-40 menit Sekarang 15 ya Tapi insya Allah bisa ada sesi pertanyaannya Bisa dari pertanyaan yang dari sesi minggu lalu Atau juga dari pertanyaan yang disampaikan sekarang ini Karena kita insya Allah sekarang membahas mengenai Al-Quran Seperti kita bicarakan pada sesi kita 2 minggu lalu Sebelum kita memulainya Surat pendek saja Tapi sebelum memulainya Insya Allah kita sedikit step back Mengenai Al-Quran Pertanyaan yang sering kita dapatkan Terutama di hidup di sini Di non-Muslim country Pertanyaannya adalah Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini Sumber yang original Kita buka pertanyaan itu dari sesi kita 2 minggu lalu Bagaimana kita tahu Ataukah Apakah ini benar-benar Sesuatu yang asli Kalau untuk kita mungkin Muslim Sebagian dari rukun iman Sebagian rukun iman Jadi kita mengimani bahwa Al-Quran itu asli Al-Quran itu kalamullah Dan sebagainya-sebagainya dari sisi akhidah Islam Tetapi mungkin ada yang bertanya Kalau bukan dari perspektif tersebut Dari perspektif non-Islam Bagaimana kita melihat bahwa Al-Quran itu Sebetulnya asli atau tidak Apakah itu original atau tidak Yang perlu kita ketahui di sini adalah Bagaimana Al-Quran ini diturunkan Jadi seperti kita pelajari Dari kisah istirahat Nabawi Al-Quran ini diturunkan step by step Sama 23 tahun Insya Allah kalau ada waktu Kita setelah 2 surat ini Al-Falak An-Nas Kita akan membahas surat An-Nas Mungkin surat yang terakhir Jadi diturunkan step by step Step by step Yang kita baca misalnya Kita kaji surat Al-Kahaf Itu dari tahun pertama, tahun kedua Sampai sekitar tahun 10-11 sebelum hijrah Kemudian sekarang kita sedang membaca surat Yasin Itu diturunkan 10 hijrah Maaf, bukan 10 hijrah Di tahun 10 risalah sebelum hijrah Karena keduanya surat Makiyah Jadi step by step Dan pada saat diturunkan Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat Dan para sahabat itu menghafalnya 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 dan kemudian melaksanakannya Dan tidak membaca atau memulai yang baru Sebelum dapat melaksanakan Apa yang telah dipelajari dari surat yang sudah diturunkan Jadi step by step Dan di sini ada sedikit teknikal term Yang Ivan sampaikan di dua session dua minggu lalu Istilahnya itu mutawatir Mutawatir itu adalah penyampaiannya grup dari banyak orang Jadi untuk kita yang ada di sini Sekitar lebih dari 1400 tahun setelah Rasulullah Jadi kita tidak mendengarnya secara langsung Kita bagaimana dasarnya bahwa Yakin bahwa itu asli Itu melihatnya seperti ini Mutawatir itu Kita dulu dua minggu lalu Menjelaskannya hanya sebagai top istilah saja Tetapi untuk menjelaskannya Kita lihat Misalnya Kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu Presiden pertama Indonesia Kita belum pernah bertemu Dengan Presiden Soekarno Kita tidak hidup di jaman Presiden Soekarno Tapi kita yakin betul Karena kalau kita lihat Karena banyak orang yang menyampaikannya Di berbagai tempat Di point where Tidak mungkin mereka berbohong Seperti itu Atau misalnya suatu tempat Jadi itu historical fact Atau satu tempat Misalnya kita mungkin Di antara kita semua ini Belum pernah ada yang Bergi ke Papua New Guinea Misalnya Tetapi kita tahu Belum pernah lihat Tapi kita tahu Bahwa Papua New Guinea itu ada Jadi poinnya Sesuatu yang sebetulnya Belum pernah kita lihat Sebetulnya bisa kita yakini Sebagai sesuatu yang benar Sesuatu yang asli Tergantung dari siapa Yang menceritakannya kepada kita Kalau menceritakannya hanya satu orang Dari siapa Dari siapa Itu istilahnya itu Di konteksnya ranah hadis Tapi kalau yang menceritakannya itu Banyak-banyak Dan dari berbagai tempat Dan seolah-olah Tidak mungkin untuk berbohong Dan itu istilahnya mutawatir Dan Al-Quran itu diturunkan seperti itu Jadi banyak sekali orang Yang bisa menyampaikan Isi dari Al-Quran Dan konsisten Dan orang tersebut Tidak datang dari satu tempat Ada yang dari Arab Ada yang dari Persia Ada yang dari Mesir Ada dari mana-mana Ada yang dari China Dan yang datang ke Indonesia Dari Yemen Dan mereka menyampaikan Ini secara konsisten sama To the point Sampai kita Oh Karena tidak ada perbedaan Konsisten Kita yakin bahwa itu Benar Jadi konsepnya penurunan Transmisi Al-Quran ini Yang kita pelajari ini Seperti itu Dari mulut ke mulut Dan kita sudah sampaikan Dalam sesuatu kita minggu lalu Karena memang tradisinya Pada saat itu itu oral Dan masih ada Di negara-negara Yang istilahnya Belum modern Dari konteks kacamata kita Belum modern Tetapi Ide Cerita dari mulut ke mulut itu Ada Dan kalau ceritanya konsisten Seperti Al-Quran Kalau hadis Kadang-kadang ada variasi Dan itu ada Sainsnya sendiri Tapi kalau Al-Quran itu konsisten Sampai sekarang Jadi kalau ada Yang bertanya Surat apa Di Maroko Dia menyampaikan Misalnya akan kita bahas Surat Al-Fala Mereka akan membacakan Exactly the same Dengan orang yang ada Di Indonesia Kemudian Tiba-tiba ditemukan Serpihan Al-Quran Lembaran Al-Quran Dari Yaman Atau dari manapun Suratnya Ternyata sama Ada Yang terakhir ditemukan Itu ada Serpihan Apa namanya Sebagian lembar Dari surat Toha Dari yang tertua Katanya Dari Yaman Exactly sama Dengan yang sekarang Jadi Disitulah Kita meyakininya Al-Quran itu Yakin Jadi apa yang Insya Allah Pelajari pada malam hari ini Surat Al-Falaq Quranul Zubiru Falak Dan seterusnya Adalah Exactly sama Bunyinya Dengan yang Rasulullah Dan para sahabat Bacakan Pada saat itu Kita yakin Karena dasarnya tadi Mutawatir Seperti itu Seyakin seperti kita Melihat sendiri Seperti itu Nah Tentunya pertanyaannya Ini poin terakhir Sebelum kita masuk Kalau Demikian Kenapa Misalnya Ajaran agama Misalnya Sebagai contoh Agama Kristen Bagaimana Kalau Yesus Sebagai anak Tuhan Itu Tidak diakinikan Dibicarakan oleh Banyak orang juga Terun-temurun Sejak seribu tahun 2000 tahun Yang lalu Ada perbedaannya Karena Yang Yesus sebagai anak Tuhan Itu Transmitted Belief Istilahnya Jadi ada Step kedua Seseorang memahaminya Kemudian Menyampaikannya Kalau Al-Quran lain Bahasa Al-Quran Apa yang disampaikan Apa yang dia mengerti Itu Ada ilmunya sendiri Ilmu Al-Quran Dan sebagainya Kita sekarang Cuma bicara Al-Quran-nya sendiri Jadi Al-Quran itu Tidak ada Second step Hanya Bunyinya Jadi kita yakin Bahwa Yang disampaikan Misalnya Yang kita bahas Malam hari ini Surat Al-Falah Itu yang disampaikan Pengertiannya Mungkin berbeda Apa yang Ilmu sampaikan Dengan yang disampaikan Oleh orang lain Karena masalahnya Ada second step Pengertian Ilmu Dari apa yang diajarkan Tetapi bunyinya Surat Al-Falah Itu sama Jadi untuk Untuk umat Islam Kita yakin bahwa Al-Quran itu Yang asli Dan sama dengan Apa yang dibacakan Pada zaman Rasulullah Sallallahu Masalah pengertiannya Itu lain lagi Itu ada Ada ilmunya Dan kita ada Kita berbicara Di masalah hadis Dan masalah referensi Jadi misalnya Siapa yang menyampaikannya Misalnya hadis kan Siapa yang menyampaikan Apakah yang menyampaikannya Terpercaya Dan sebagainya Dan sebagainya Itu di hadis Dan hadis Hanya sebagian kecil Yang mutawatir Yang sama dengan Al-Quran Ada beberapa hadis Yang istilahnya itu mutawatir Tapi kebanyakan dari hadis itu Misalnya disampaikan oleh Abu Hurairah Disampaikan oleh siapa Disampaikan oleh siapa Jadi satu orang Dan ada terus Sampai Sampai ke kita sendiri Jadi demikian Semoga Ada satu keyakinan Jadi kalau kita Bicara Al-Quran Unik Karena kita yakin Al-Quran itu Pengertiannya mungkin Mungkin berbeda Tetapi kita yakin Isinya sama Isi Al-Qurannya itu sama Dengan yang dulu Jadi tidak ada Second step Jadi Al-Quran itu Bukan transmitted belief Insya Allah di bulan Januari Kita adakan pengantar Akhidah itu belief Dan itu ada perbedaan pendapat Ada perbedaan approach Tapi secara Al-Quran Sama Bunyinya sama Jadi itulah uniknya Al-Quran Jadi secara keimanan Kita mengimani Bahwa Al-Quran itu Adalah kalemullah Dan apa yang kita baca Adalah yang sama Dengan apa yang dibaca Oleh Rasulullah Yang diturunkan oleh Malikat Jibril Oleh Rasulullah Dan dibaca Dan dikembangkan Dan ditransmisikan Kepada para sahabat Sebelum 400 tahun yang lalu Oke Demikian Sekedar pembukaan Itu yang Dari poin yang Dua minggu lalu Kita coba Sampaikan Tapi kita tidak ada waktunya Itu melihat Al-Quran Sekarang masuk ke Surat Al-Falak Surat Al-Falak itu Surat yang ke-113 Walaupun dari urutannya ini 100 ke-13 Kedua dari terakhir Tetapi sebetulnya Dari sisi Diturunkannya Ini Surat Makiah Surat Makiah itu Tidak Tidak selalu berarti Diturunkan di Mekah Tetapi diturunkan Sebelum hijrah Itu Surat Makiah Sebagian besar Surat Makiah Ini Pendapat Dan Demikian juga Surat yang kedua Yang akan Insya Allah kita akan bahas Surat An-Nas Surat Makiah Jadi Salah satu ciri Surat Makiah itu Suratnya pendek-pendek Suratnya pendek-pendek Dan To the point Karena pada saat itu Tentunya Kita juga tahu Quran belum diturunkan Sepenuhnya Kita Rasulullah S.A.W. Lebih Istilahnya itu Memfokuskan pada Tauhid Memfokus pada Tauhid Itu yang paling radikal Dalam Islam Jadi kita hanya Yang paling radikal itu Sebetulnya cuma satu Tauhid Tauhid itu Tidak ada Tidak ada jalan lain Kita harus Tauhid Kalau yang lain Banyak Toleransi dan sebagainya Tapi kalau Tauhid Keesahan Allah Kita Very strict Hanya ada satu Allah Dan ini Kita lihat sendiri Dalam surat Al-Falaq Surat yang Al-Falaq ini Yang pertamanya Qul'a'u Dubi Rabi Al-Falaq Jadi Insya Allah Kita pertama akan melihat Kata yang dipakainya Jadi A'udzu Itu kan Meminta perlindungan Seek refuse Seperti kita sebelum Membaca Al-Quran Kita harus membaca A'udzubillah Minna syaitonirrojim Wajah kurablah Al-Quran Fasta'idzubillah Minna syaitonirrojim Jadi sebelum Baca Al-Quran Bacalah A'udzubillah Dan ini juga Disampaikan A'udzubillah Disini Kul'a'u Dubirobil Falaq Kedua surat ini Nah Rasulullah SAW Mungkin Pernah mendengar Dari Sirah Nabau Pernah diracun Atau pernah kena sihir Jadi ada Ada orang yang Memberikan Istilahnya Menerapkan sihir Kepada Rasulullah Dan Rasulullah kena Tetapi Malaikat Jibril Mengetahuinya Kemudian nyampaikan Dimana Istilahnya itu Istilahnya Notnya itu Yang dibacakan Kangsirnya itu Disembunyikannya Dimana Di sumur yang mana Diberitahu oleh Jibril Kemudian Rasulullah SAW Meminta Ali bin Abi Talib Untuk pergi ke sumur tersebut Mengambil Notnya itu Kemudian Membacakan Surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Jadi Tolong Ali bin Abi Talib Pergilah ke sumur itu Ambil di situ Di bawah Dasar sungai itu Di sumur itu Ambil Notnya Kemudian Bacakan Ayat-ayat ini Dan seterusnya Sampai Jadi Dengan kata lain Kedua surat ini Mempunyai Efek Pelindung Efeknya pelindung Salah satu Fadilahnya Kemarin ini Kita membahas Fadilah surat Al-Fatihah Dan selanjutnya Al-Falaq Dengan Al-Falaq Dan Al-Kafirun Yang kita bahas Minggu lalu Itu Fadilahnya Meningkatkan Keimanan kita Karena yang satu itu Men-affirm Ikhlas itu Men-affirm Keimanan kita Dan Al-Kafirun itu Men-negade Yang Kafir Yang tidak beriman Jadi Itu untuk meningkatkan Jadi pada saat kita Kita ingin meningkatkan Mengkekuatkan Keimanan kita Surat Al-Falaq Dan surat Al-Kafirun Itu tempatnya Dan kita sudah Membahasnya Minggu lalu Kalau ada pertanyaan Mungkin nanti bisa disampaikan Bada sesi pertanyaan Yang surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Ini Fadilahnya adalah Untuk Memprotek kita Sebagai Protection Itu satu tadi ceritanya Rasulullah sendiri yang mengalaminya Istilahnya Kena sihir Kemudian Terselamatkan Karena dibacakannya surat ini Surat ini diturunkan Kemudian Rasulullah S.A.W. ingin Menyampaikan pada Ali Untuk membacakannya Kemudian Rasulullah S.A.W. sendiri Juga ada Ada riwayat Pada saat itu Rasulullah Di Madinah Itu Keadaan sudah mulai membaik Dan banyak Yang delegasi-delegasi Yang sampai Yang datang Ke rumah Rasulullah S.A.W. Kemudian Rasulullah S.A.W. ini Pemimpin yang Sangat Taat Keluarganya Tidak hidup Mewah-mewah Fatimah itu Putri kesayangannya Itu Tangannya Kakinya Rusak Karena banyak pekerja Demikian pula Ali bin Abi Talib Kemudian Fatimah Minta tolong Kepada Ali Bin Abi Talib Maaf Terbalik Ali bin Talib Pertama Minta tolong Kepada Fatimah Untuk mungkin Kalau sampaikan Kepada ayahmu Dalam ini Rasulullah S.A.W. Tolong minta Apa namanya Bantuan Mungkin ada Budak Atau bagaimana Yang bisa Diberikan Kepada keluarga Ali bin Abi Talib Supaya Dengan Fatimah Istrinya Putri Rasulullah Untuk membantu Tetapi Fatimah datang Tidak berani Udah begitu Begitu melihat Tidak berani Menyampaikannya Meminta Karena melihat Kondisi Rasulullah Juga di rumahnya Juga tidak banyak Apa-apa Beliau kembali lagi Kemudian Meminta kepada Ali bin Abi Talib Suaminya Bagaimana kamu saja Yang menyampaikan Ali bin Abi Talib Menyampaikan Tapi Sampai juga Tidak berani Tapi Rasulullah Mengetahui Ada firasat Mungkin Minta bantuan Kemudian Akhirnya Rasulullah Pada suatu saat Setelah itu Sampai Mendatangi rumah Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Kemudian bertanya Maukah Kamu diberi Sesuatu Yang lebih baik Dari yang akan Kamu minta Karena ada firasat Firasat itu Penting dalam Al-Islam Bahkan Disebutkan Itaku firasat Duhu mu'minin Jadi Hati-hati Terhadap firasat Orang mu'min Orang beriman Karena orang beriman Kadang-kadang Diberikan firasat Yang benar Jadi jangan hati-hati Kalau kita berbohong Ada wisdomnya In general Kita tidak baik Berbohong Atau bagaimana Karena Tapi ada juga Firasat Duhu mu'minin Rasulullah Punya firasat Dalam ini Kita kembali Ke ceritanya Dan yang diberikan Orang Rasulullah Adalah kedua surat ini Bacakan surat ini Sebelum kamu tidur Dan juga pada saat Kamu bangun Jadi pada saat tidur Kita dilindungi Pada saat bangun Juga kita dilindungi Dan ini Sebetulnya Ada Secara akhidah Ini Pelajaran penting Pada saat Pada saat kita Dengan kata lain Kita memohon Perlindungan Kepada Allah Karena Rob al-Falaq Lord of the Debrick Itu tentunya Allah Itu menunjukkan Ketauhitan kita Jadi kita bisa melihat Bisa merasakan Kondisi Kondisi pada saat itu Pengajaran Apa yang diajakan Rasulullah Bagi orang-orang Yang ada di Mekah Pada saat itu Pada saat awal Risalah Islam Pertama Tauhid Minta hanya kepada Allah Dalam hal ini Meminta perlindungan Kulang-ud-Zerubi Falak Itu jadi Jangan hanya sekedar Membacanya Kulang-ud-Zerubi Falak Minta perlindungan Tapi kita lihat Di balik itu adalah Deklarasi Tauhid kita Kita hanya meminta Kepada Kepada dia Yang layak Untuk dimintai Pertolongan Dan hanya kepada dia Kulang-ud-Zerubi Falak Kulang-ud-Zerubi Falak Jadi disini Kalau bersumpah Ini ada satu Hal yang menarik Dari waktu Beberapa Surat kan disebutkan Disini Kul Say Itu Waktu itu Sheikh Hamza Yusuf Pernah berbicara Karena kalau Beliau Istilahnya baru sadar Setelah berbincang-bincang Dengan putra-putrinya Atau dengan putranya Saat itu Jadi Beliau sedang mengendali kendaraan Bertanya kepada putranya Karena mungkin ribut Atau bagaimana Di belakang Atau sedang bertengkar Atau bagaimana Kemudian putranya bertanya Katanya Misalnya Kalau kita bicara Katanya Ya itu Jadi Baru sadar Kalau kita menggunakan Memulai sesuatu Kata siapa Begitu Itu Lebih Istilahnya itu Lebih original Jadi Lebih terpercaya Daripada kita Bicarakan Seperti tadi Kalau kita Menyatakan Langsung Misalnya Misalnya Es krimnya jatuh Misalnya Kalau Dibandingkan dengan Misalnya Katanya siapa Es krimnya jatuh Itu demikian Dan disini Di Al-Quran juga disebutkan Say Kul Katakanlah Aku meminta Pertolong dari Tuhan Dari Waktu Terbitnya Fajar Debrick Falak Ini Falak Itu Waktu Terbitnya Fajar From The Evil Of What He Has Created Jadi Disini Allah Subhanallah Ini mungkin Ada pertanyaan Apakah Allah Subhanallah Menciptakan Sesuatu Yang buruk Kalau dari Sisi akidah Kita Islam Sebetulnya Secara Dari Allah Subhanallah Itu Netral Baik buruk Itu netral Manusia Ada baiknya Ada buruknya Sepiak orang Ada baik dan buruknya Jadi disini Disini From Evil Of What He Has Created Salah satunya Ya manusia Seperti tukang sihir tadi Manusia Ada baiknya Ada yang buruknya Dan kita tidak tahu Jadi kita minta Pertolongan Terhadap Dari Allah Terhadap itu Dan pada saat Kita minta Pertolongan Pada Allah Seperti itu tadi Itu adalah Deklarasi Tauhid kita A'udzu Itu Mengandung Arti kita datang Untuk meminta Pertolongan Itu satu Yang kedua Seperti dalam ayat Quran Dasimu Bihablilah Hold on To the Hope of Allah Tali Pertolongan Kita Hold on Itu Mengandung arti itu Jadi Datang Kemudian Hold on Kemudian yang ketiga Mengandung arti juga Fortify Jadi Dari satu Kata Dari satu kata Kul'ang Zubi Rabi Falaq Ini Misalnya Kita Membacanya Sebelum Tidur Kita Tidak Tahu Di sekitar Kita Kita Yakin Ada Alam Goib Di sekitar Kita Kita Tidak Tahu Ada Jin Di sekitar Kita Dan Kita Sebelum Tidur Akan Membacanya Kul'ang Zubi Falaq Ini Adalah Tema Penting Dari Kedua Surat Ini Jadi Tadi Ini Pada Saat Gelap Itu Memang Kecenderungan Hal-hal Yang Buruk Terjadinya Pada Saat Gelap Mulai Datang Kadang-kadang Kita Kalau mati Lampu Ada Orang Takut Itu Karena Natural Lampu Sudah Sedikit Reduk Mulai Kedengeran Suara-suara Aneh Itu Sudah Natural Makanya Disini Disebutkan Demikian Jadi Seperti Itu Jadi Pada Saat Kita Malam Disunahkan Untuk Membaca Tiga Kali Tangannya Seperti Ini Membacakan Tiga Kali Usahkan Kepada Suruh Badan Itu Yang disunahkan Resulullah Yang disampaikan Melalui Hadis Yang disampaikan Oleh Ali Abin Abit Talib Tadi Ayat Yang keempat From the evil Of those Who blow upon Not Itu kejadian Yang tadi Jadi Ini kejadian Ada Sihir Dan Sihir itu Sesuatu Yang Kita percaya Ada Dan kita Minta Pertolongan Berkat Wisdom Atau Hikmah Dari Allah Diadakannya Sihir itu Dan kita Minta Pertolongan Dari Situ Dan Juga Dari Yang Ayat Terakhir From the evil Of the Enfier When he Enfies Jadi Dari Orang Yang Iri Iri Ini Memang Penyakit Yang Hati Yang Paling Gawat Ada Yang Menyebutkan Ini Adalah Nenek Moyangnya Penyakit Hati Itu Dari Iri Hasad Ini Kita Perlu Melihat Sebetulnya Iri Itu Sebetulnya Kita Jangan Melihat Dari Surat Ini Jangan Melihat Hanya Orang Lain Aja Atau Dari Luar Kepada Kita Iri Tapi Sebetulnya Dua Pihak Kita Minta Perlindungan Kita Minta Perlindungan Dari Orang Yang Iri Terhadap Kita Dan Minta Perlindungan Supaya Kita Tidak Iri Kepada Orang Lain Dalam Surah Al-Kahaf Kita Bicarakan Bahwa Orang Juga Membaca Masya'alloh La Kuwata Illabilah Jadi Pertama Kita Kalau Melihat Sesuatu Memang Itu Kejadian Karena Allah Kedua Kita Juga Kalau Melihat Sesuatu Yang Baik Pada Orang Lain Kita Ingin Juga Diri Kita Sendiri Bersih Supaya Tidak Merasa Iri Karena Tidak Tahu Setan Itu Datangnya Setan Ada Menalir Dalam Darah Kita Orang Yang Merasa Sudah Bisa Bebas Dari Gangguan Setan Itu Bohong Pasti Sudah Janji Setan Kepada Allah Dia Akan Datang Dari Atas Dari Bawah Dari Kiri Dari Kanan Dari Mana Pasti Ada Makanya Kita Harus Membaca Surat Ini Di Pagi Hari Dan Juga Di Malang Hari Untuk Minta Pertolongan Termasuk Dari Yang Envis Tadi Jadi Surat Ini Minta Pertolongan Dari Yang Halus Yang Kita Gak Bisa Lihat Di Sini Dan Juga Dari Yang Gelap Oke Itu Hal Yang Menarik Hasad Tadi Mungkin Poin Terakhir Dari Surat Ini Hasad Itu Kalau Kita Lihat Adalah Dosa Pertama Yang Terjadi Di Alam Celestial Iblis Iri Kepada Adam Itu Dosa Pertama Dan Di Dunia Dosa Pertama Juga Iri Anak Adam Itu Membunuh Saudaranya Karena Iri Juga Jadi Makanya Tadi Disebutkan Iri Itu Nenek Moyangnya Penyakit Hati Dan Realitanya Seseorang Iri Atau Iri Kepada Kita Ini Juga Ada Dari Sisi Tauhid Ini Penting Juga Semuanya Berdasar Dari Tauhid Penyakit Hati Dan Termasuk Penyembuhannya Itu Berdasarkan Tauhid Hasad Atau Envy Itu Pada Dasarnya Seperti Kita Tidak Tidak Suka Kepada Pilihan Allah Seperti Kita Satu Meja Dalam Meeting Kemudian Kita Berbicara Pada Allah Oh Jangan Dikasih Kepada Orang Itu Kasih Kepada Saya Jadi Hakikatnya Seperti Itu Makanya Dosa Besar Bukan Seperti Sirik Tapi Salah Satu Dosa Yang Besar Jadi Envy Sudah 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 Dosa Karena Secara Hakikatnya Sudah Tidak Setuju Dengan Apa Yang Berikan Allah Kepada Orang Lain Apa Gunanya Kita Cuma Hamba Apa Gunanya Kita Duduk Satu Meja Tidak Setuju Kenapa Diberikan Kepada Orang Itu Harusnya Diberikan Kepada Saya Itulah Makanya Jadi Kita Harus Meminta Perlindungan Dari Orang Yang Kepada Kita Dan Dari 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 Kita Sendiri Supaya Kita Tidak Tidak Melakukannya Kepada Orang Lain Tiga Kali Seperti Sebutkan Tadi Kemudian Surat An-Nas Ini Kedua Surat Ini Punya Istilah Nama Al-Mu'awiditain Artinya The Two Protectors Sama Dimulai Dengan A'udzubillah Tadi Irfan Sudah Jelaskan Siap Orang Yang Membaca A'udzubillah A'udzu Something Tentunya Minta Perangahannya Kepada Allah Itu Mendatang Kepada Allah Kemudian Hold on Dan kemudian Fortify Dan ketiga itu Kalau kita Lihat Kesamanya Adalah Kedekatan Kepada Kepada Allah Jadi Dengan Membaca Ini Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Intinya Seperti Itu Jadi Kada Saat Kita Membaca Sadarlah Bahwa Kita Bergerak Mendekatkan Kepada Allah Karena Mungkin Sehari Mungkin Namanya Juga Manusia Mungkin Ada Sedikit Agak Menjauh Di Sesi Imsa Kemarin Yang Sesi Pertama Yang Dengan Imam Suheb Disebutkan Jadi Ada Sister Yang Bertanya Pada Imam Suheb Terima Tidak Mungkin Melepaskan Genggamannya Kita Mungkin Tapi Allah Tidak Mungkin Melepaskan Genggaman Talinya Kita Mungkin Jadi Harus Hati-hati Jadi Dengan A'udzubillah Kita Re-commit Tauhid Kita Dan Inilah Kalau kita Lihat Tadi Diturunkan Di Mekah Yang Simple Suratnya Pendek Pendek Tetapi Jelas Dan Orang Arab Seperti Pada Saat Itu Seperti Pan Sampaikan Sebelumnya Mereka Sangat Kuat Linguistiknya Mereka Tahu Maksudnya Ini Dan Mereka Tahu Konsekuensinya Jadi Orang Yang Tidak Menerimai Islam Pada Saat Itu Karena Tahu Konsekuensinya Karena Mereka Tahu Artinya Oh I Can Do That Dan Yang Lain Mengikutinya Jadi Seperti Itu Kita Melihatnya Jadi Kita Mendekatkan Diri Hold on To The Rob Of Allah Kemudian Fortify Membentengi Diri Kita Dengan Perlindungan Allah Kemudian Qul'an Zerubin Nas Malik Nas Disitu Kita Tahu Sebagai Again Recommit Malik Nas Berarti Kita Mengakui Bahwa Allah Itu Seperti Dalam Surah Al-Fatihah Malik Nas Jadi Malik Yomid Jadi Raja Malik Itu Raja Karena Kita Disini Membacanya Biasanya Malik Nas Malik Malik Itu Artinya Raja Tapi Kalau Malik Yomid Mungkin Kebanyakan Orang Yang Mengikuti Madzal Sahwe'i Membaca Al-Fatihah Seperti itu Malik Yomid Artinya Penguasa Penguasa Hari Akhir Tapi Kalau Malik Itu Raja Disini Malik Yomid Artinya Kita Mengakui Bahwa Allah Yang Menguasai Kita Again Tauhid The God Of Mankind Ilah Hinnas Sama Deklarasi Kita Setelah Menyantikan Itu Baru Apa Yang Diminta Kita Minta Pendulungan Dari Evil Was Was Wasa Wasa Itu Bisikan Seperti Kita Sampaikan Tadi Di Sekitar Kita Banyak Alam Goib Kita Tidak Bisa Melihatnya Tapi Walaupun Kita Tidak Bisa Melihatnya Kita Yakin Secara Iman Banyak Sekali Allah Itu Ada Alam Syahada Yang Kita Bisa Lihat Ada Yang Alam Goib Kita Tau Di Sekitar Kita Ada Sesuatu Makanya Misalnya Kita Masuk Ke Kamar Kecil Ada Karena Biasanya Bersembunyinya Di situ Karena Mereka Senang Smell Yang Buruk Bawa-bawa Yang Buruk Mereka Senang Di Tempat Yang Smell Bawa-bawa Buruk Makanya Rasul Sallallahu Sallam Senang Parfum Karena Kalau Pakai Parfum Menjauh Mereka Paling Tidak Sudah Tidak Senang Pada Saat Kita Bicara Lebih Menjauh Lagi Who Whisper Into The Breath of Mankind Was Was Visikan Was 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 Sufi Sudur Breast Sudurin Mankind Minajin Nati Was Nas Jadi Dari Jin Atau Dari Manusia Banyak Dan Yang 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 Paling Bahaya Justru Dari Manusia Karena kalau yang jin begitu mendengar A'udzu, sudah cabut. Yang dari manusia, kita bicara A'udzubillah berkali-kali, kalau tidak mengerti dia masih terus saja di sekitar kita. Mengajak kita kepada sesuatu yang buruk. Jadi ada yang lebih bahaya. Kita sampaikan tadi. Jadi, Kul'a'udzubillah dan Kul'a'udzubillah, padilanya, baca tiga kali, sebetulnya yang diajarakan kepada Arifanias, jadi subuh itu harus setelah, mungkin ibu-ibu Bapak Bakar juga sudah mempraktikannya. Jadi setelah sholat subuh itu wajib, zikirnya itu ada surat ini, kalau infek ditambah Kul'u'a'u'ahat, Kupu Al-Falak, Kupu Al-Rinas, tiga kali, tiga kali, tiga kali. Kemudian di Rasulullah S.A.W. sunahnya ditiupkan ke telapak tangan, kemudian di, jadi kalau misalnya di masjid sering melihat, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, ada yang melakukan seperti itu, itu melaksanakan surat sunah Rasulullah, untuk membaca ketiga surat itu, kemudian kita minta pertolongan. Pada saat terbit matahari, atau dawn, dan pada saat sunset. Kita selalu minta pertolongan. Dan ditambah lagi, sebelum tidur, membacanya. Jadi kita minta pertolongan. Itu deklarasi tawhid kita. Segala sesuatu hanya atas kehendak Allah. Dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Itulah dua surat yang kita rencanakan untuk kita membahas pada malam hari ini. Sebelum, sekarang sudah bicara, sudah sekitar 30-40 menit. Ada pertanyaan? Ada komentar? Clarifikasi? Irfan nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kalau wanita nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau wanita tidak boleh. Tapi kalau laki-laki boleh. Tapi kan masih banyak. Sebetulnya tidak boleh kalau keluar. Dengan suami boleh. Dengan suami boleh. Tapi kalau dia untuk keluar, disarankan tidak boleh. Walaupun di Saudi Arabia sendiri, Irfan sering. Sebetulnya ada tiga. Tiga hal. Ini secara general. Tiga hal yang Rasulullah SAW itu mencintai. Pertama, taat. Jadi taat kepada perintah Allah dan sebagainya. Itu yang sangat kering. Kemudian parfum. Rasulullah SAW itu hidupnya seadanya. Tapi kalau parfum, dia selalu membeli yang paling bagus. Rasulullah SAW bersabda bahwa parfum itu seperti sodaka. Kita pakai parfum, paling beberapa saat kita bisa smell. Setelah itu kita tidak bisa smell lagi. Tapi orang lain di sekitar kita masih bisa smell. Jadi parfum itu sodaka. Irfan senang-senang parfum. Karena seperti itu. Jadi terutama parfum-parfum yang ada beberapa yang Irfan tidak kuat. Karena sangat kuat. Tetapi itu sosial-sosialan sunahnya. Parfum itu bagus. Dan tidak ada yang mahal katanya kalau parfum. Jadi ada parfum yang cuma sebesar ini harganya kalau di Saudi, di Madinah itu bisa sampai 3.000-4.000 rial. Padahal cuma sebesar ini. Yang ini. Yang seperti kayak gini. 3.000 rial, 1.000 dolar ya? Oh iya, lebih mahal. Coba aja lihat. Yang coba aja lihat. Jadi ini seperti itu. Jadi itu sunah. Kalau misalnya memang ada kemampuan untuk membeli parfum. Beli. Terutama kalau kita mau ke tempat yang misalnya halakas seperti ini. Ada sunahnya. walaupun tidak ada yang menonton online ini, tidak apa-apa sunahnya. Kita tidak depend untuk ada orang yang menonton atau tidak. Kita mau membuat aura. Kita pernah bicara. Kita harus membangun, terutama halakas seperti itu, kita harus membangun auranya. Jadi misalnya Imam Bukhari pada saat menuliskan hadis, itu beliau pertama pasti mandi wajib dulu. Kedua, beliau itu pada zaman itu masjidnya belum terlalu besar, beliau itu selalu menulis di samping kuburannya Rasulullah SAW. Kemudian pada saat bulan Purnama. Jadi dipikirkan waktunya yang baik itu. Jadi di-make it important. Seperti kita mau ketemu prime minister, pakai jas yang bagus, segala macam. Sama ini juga. Jadi halakas seperti ini. Kita tidak melihat malaikat turun dalam hadisnya pada saat nama-nama Allah disampaikan dalam suatu majelis. Itu satu. Jadi parfum itu yang kedua yang sangat dicintai Rasulullah. Yang ketiga dan selalu banyak yang salah mengerti yang disampaikan adalah wanita. Tapi orang-orang, wah, bagaimana nih? Wah, wanita. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Dalam penjelasan hadis itu, Rasulullah SAW menyebutkan pada wanita terdapat banyak sekali sifat-sifat yang baik. Misalnya, secara relatif, secara general relatif, wanita itu lebih mempunyai kasih sayang dibanding laki-laki. Itu sudah natural. Sudah programnya seperti itu. General. Jadi salah satunya itu. Banyak lagi penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW mencintai sifat-sifat baik yang ada pada wanita. Seperti rahmah. Rahmah, misalnya Wom, Rahim, itu kan hanya ada pada wanita. Dan Rahim asal katanya sama dengan rahmah. Kasih sayang. Jadi memang sudah seperti itu dan di situ. Jadi tiga tadi di hadisnya. Jadi yang Ta'at, kemudian Farfum, kemudian wanita. Sebentar ya, ada pertanyaan. Untuk laki-laki bahan atau ingin dari Farfum. Masak. Karena masa kini umumnya ada campuran alkoholnya. Ya, campuran alkohol memang banyak pertanyaan dan sudah banyak ya di, istilahnya di internet ya, mengenai alkohol, Farfum. Jadi secara general, kalau yang Ivan baca, itu dibolehkan ya, alkohol dalam bentuk Farfum. Karena tidak diminum gitu. Karena untuk mem, untuk istilahnya itu, ini teknik kimianya ya. Jadi memang harus seperti itu gitu loh kalau ini. Cuma, parfum-parfum yang mahal, itu sebetulnya kadar alkoholnya sedikit. Jadi katakanlah, parfum-parfum yang biasa gitu loh. Itu 100 dolar atau bagaimana ya. Tapi coba yang bagus ya. Jadi kalau misalnya, istilahnya itu EDP ya. Istilahnya EDP ya. Ya, EDP ya. Coba deh tanya yang EDP. EDP itu 300, 150 dolar, 180, sampai 3, kalau yang bagus dari Oman, misalnya mereknya Amuats ya, itu sampai 300. 300 dolar ya. 300 dolar itu sekitar 100 real. Bahkan ada yang sampai 300 real ya. Berarti lebih mahal lagi ya. Anyway, itu parfum kita sudah, jadi parfum pakaian yang bersih, itu memang salah satu, sesuatu yang untuk mengkondisikan, supaya kita tuh, supaya kita lebih husu gitu. Dan dijauhkan dari godaan-godaan yang ini. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang, ya Allah SWT tentu senang ya, melihat kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Misalnya sholat, ya walaupun ya, ya mungkin, oke lah, from time to time terpaksa, mungkin sholatnya sudah pakai piyama, segala macam. Kalau bisa, dispesialkan gitu ya. Kalau memang punya gitu lah. Kadang-kadang itu. Jadi memang kadang-kadang orang, oh yang penting ada di hatinya. ya oke, tapi kita juga mau ketemu bos, juga pasti mau lebih baik ya. Seperti itu. Jadi kurang-kurang lebih nas, itu seperti itu. Dengan kuala al-falaknya dibacakan, itu sebagai pelindung kita. Insya Allah kita bisa membiasakan diri untuk membacakannya di pagi hari, dan juga setelah sholat maghrib, dan juga sebelum tidur. Dan ada satu, mungkin ibu-ibu bapak-bapak pernah mendengar ya, doa yang, Mungkin lain-lain waktu ya, nanti lebih panjang bahasanya. Jadi itu saja ya. Kuala al-rubi falak, al-rubi nas, kalau bisa di kita. Tentunya banyak ya, jadi Ivan sebutkan tadi, banyak tambahan-tambahannya. Tapi tergantung waktunya kita juga kan. Mungkin kita akan segera bekerja, atau bagaimana. Jadi minimal. Tiga kali, kuala al-rubi falak, dan kuala al-rubi nas, setelah subuh, dan juga setelah maghrib, sebelum tidur. Minimal. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi kita jangan terlalu, dalam praktik ilmu beragama seperti ini, kita mungkin pada awalnya masih kaku. Seperti sama. Kita belajar nyetir juga pertama-tama kaku. Lama-lama halus. Sama. Mungkin awal-awal kita susah. Kalau mengikuti istilahnya ulamah Hamka, ini beliau menyampaikannya dalam konteks sholat. Pendengar sudah lama. Hamka ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar. Jadi ulamanya sudah agak lama. Jadi beliau itu masih hidup di zaman radio yang diputer. Beliau mengengkamahkannya seperti itu. Jadi sholat itu atau beribadah itu seperti mencari frekuensi radio. Jadi ada gangguan kan? Terus gitu. Jadi masih ada gangguan, puter sedikit, tapi pada satu. Nah, frekuensinya tepat. Mungkin sekarang sudah elektronik, nggak kebayang, tapi dulu, ulama yang dulu, itu seperti itu. Jadi sholat juga sama. kita membaca zikir, sudah sholat juga sama. Mungkin awal-awalnya kita masih membacakan, tapi mungkin pikiran kita masih kemana-mana. No problem. Pertama, habituat dulu. Udah gitu baru mungkin lama-lama seperti menyetir ya. Sudah di luar kepala. Oke, pertanyaan lain? Ya, jadi mungkin Mbak Yul ini seperti tadi ya. Jadi parfum yang, kalau yang Ivan baca di internet, yang pakai alkohol juga tidak apa-apa. Memang itu sudah proses kimianya seperti itu. Ivan pernah tanya langsung kepada salah seorang juga. Dibilang, ya kita sekarang memang sudah seperti itu. Tapi kalau mau ada yang langsung, yang 100% parfum, itu bagus. Tapi tentunya itu mahal ya. Jadi kita juga jangan terlalu, jangan sampai jadinya terhindar gara-gara harganya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kan kita juga tidak diminum. Kalau bisa, EDP, itu lebih, itu middle step ya. Kalau misalnya di sini, di Canada susah ya. yang seperti itu. Ataupun kadang-kadang juga tidak jelas. Ada yang menjual, tapi tidak jelas dapatnya dari mana. Ada pertanyaan lain? itu tadi yang disebutkan ifat tentang tiga surat yang bisa istilahnya menolak bala ya. Nah, jadi kita jadi mengerti sekarang kalau apa, sering kita lihat praktek dulu ya waktu di kampung-kampung banyak kayak tukang pijit atau tukang urut. Ya, ya istilahnya itu. Kan mereka suka mempraktekan itu baca surat terus dihembuskan. jadi sebenarnya mereka sudah melakukan melaksanakan sunnah Rasulullah ya. walaupun kita karena tidak ada knowledge tentang itu jadi kita pikir, wah itu kok kayak jambi-jambi gitu. Ya, memang ini ya. perkembangan Islam dari Indonesia ya, salah satunya adalah dari Yaman ya. Dari Yaman ini ada klan Ba'alawi ya. Ba'alawi itu ada buku zikirnya ya. Dan salah satu zikir yang pertama kali dari deretan zikirnya yang itu, yang pertamanya, step pertama, kedua, ketiganya adalah surat ini. Tiga surat ini ya. Nah, mungkin sedikit-sedikit sampai ke telinga beberapa orang ya. Daripada misalnya ada yang buku delapan step, ya tiga step pertama surat ini orang-orang kan pasti tahu. Jadi mungkin turun-temurun ada sunnah ya. Dan kelihatannya, sayangnya ada beberapa orang dari beberapa kelompok agama Islam yang sekarang ini tidak suka ya. Irfan juga sayang, tapi ya sekarang ini sepanjang mereka masih sholat, tidak masalah. Jadi begitu selesai sholat, langsung cabut. Dan tidak zikir. Tapi sebetulnya kalau dilihat yang orang-orang Indonesia itu cenderung ya. Mungkin karena dari budaya, dari kebiasaan, kelihatan ya. Jadi setelah membaca selesai sholat, paling enggak, ya five minute baca zikir. Tapi banyak ya. Apalagi kalau dilihat di istilahnya kita sering menyebutnya kelompok wahabi ya. Mereka itu selesai sholat, langsung cabut. Sot, cabut, sot, cabut. Kan tiga tahun tinggal di sholat, ya. Biar sholat cabut, ini enggak hang around dulu gitu, baca-baca apa gitu ya. Jadi atau ya seperti itu ya. Jadi kita sebetulnya banyak ya yang menjadikan ini. Istilahnya gini, untuk menyempurnakan, jangan-jangan kita ada yang kekurangan dalam sholat, kita membaca. Iman diajarkan, jangan sampai, paling tidak membaca astagfirullah, ya. Jangan sampai kakinya bergerak dulu setelah selesai itu. Bacakan astagfirullah tiga kali atau berapa kali, jangan sampai kakinya masih harus sama. Jangan saya bergerak. Jangan seperti ini, kejar-kejar. Well, mungkin dari waktu ke waktu kita sibuk, kita masih, tidak masalah ya. Seperti kata Hamka tadi, kadang-kadang kita frekuensinya keluar ya. Tapi pada saat kita ada waktu, yes, make your time. Astagfirullah tiga kali. Karena siapa tahu kita ada kekurangannya. Dan siapa tahu ada riaknya. Makanya setelah sholat kita tidak membaca apa-apa, kecuali astagfirullah, karena takut riak. Saya pernah dengar juga di Ustadz Jabir, Al-Jabir itu bilang, kalau kita ada keperluan, buru-buru, at least astagfirullah sama ayat kursi. Jadi kita belum membahas ayat kursi, cuma itu memang dari salah satunya juga. Jadi kita step by step. Kalau ada waktunya, sebelum tidur juga baca ayat kursi. Terutama yang tadi juga disebutkan. yang habis subuh dan habis maghrib, itu sebetulnya juga ayat kursi termasuk salah satu ritualnya. Tapi step by step. Kita mulai, oke, kalau Aulul Falak, kalau Aulul Binas, dan Kuhualuat itu, mayoritas sudah hafal. Sepupu Keponakan Irfan, enam tahun juga sudah hafal. Jadi, insya Allah, kalau sudah hafal, sudah biasa, sudah seperti nyetir, tambah dengan surat ayat kursi, dan sebagainya. Kita bisa step by step. Seperti itu. Pertama-tama belum kerasa, terus terang saja, Irfan juga 10-11 tahun lalu, waktu tinggal di Singapura, suka ikutan wirid, tiap hari Rabu, dan malam Rabu, dan malam Jumat, di Masjid Sultan di Singapura. Awal-awalnya juga nggak jelas, ini ngikutin saja. Tapi lama-lama kerasa. Terutama pada saat memahami, pada saat kita mengatakan Aulul Zubillah itu, apa konsekuensinya? Kita sebetulnya apa? Step by step. Tapi pertama-tama, seperti kata Hamka tadi, jangan terlalu pusing itu. Karena kalau terlalu pusing itu, nanti nggak maju-maju. Karena kita selalu takut untuk memulai sesuatu. Nanti saya nggak ada. Seperti membaca Al-Quran. Baca dulu step by step. Memang we need to do something about it. Kita kan hidup juga diberi waktu. Seperti itu. Tapi step by step. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi tadi kita sementara ini sudah membahas Al-Fatihah, kemudian Kulia Ayuhal Kafirun, dan Kul Kuala Wahad. Terutama kedua surat itu minggu lalu, pada saat kita menginginkan keteguhan iman. Keteguhan iman. Baca surat itu. Seperti kita membaca, mengkaji surat Yasin, jadi sebutkan Al-Quran itu punya sifat Al-Aziz. Azizur Rahim. Tanzila Azizur Rahim. Tanzila itu sesuatu yang diturunkan step by step. Azizur Rahim. Jadi punya kekuatan. Aziz. Dari Aziz. Jadi Al-Quran itu kan kalamullah. Sifat Allah ada di situ juga. Jadi kalau kita merasa hati kita itu keras, tapi kita ingin lebih baik, Al-Quran lah obatnya. Dalam surat Al-Isra disebutkan. Jadi Al-Quran itu sifat untuk obatnya. Jadi membaca ini menghaluskan hati. Membaca Al-Quran. Dua surat yang kita bahas minggu lalu itu menguatkan iman. Surat kedua yang kita bahas minggu ini itu untuk meminta pertolongan. Kadang kita perlu pertolongan. Kadang-kadang kita tidak sadar otak kita, otak manusia itu otak sangat sofisticated. Mungkin ada pengen mencoba ada huruf yang dibulak-balik. Tapi kita bisa membacanya. Padahal dibulak-balik. Karena kita punya algoritma sendiri. Poinnya apa? Poinnya, kadang-kadang kita biarkan banyak hal. Kita membaca berita, membaca Facebook, membaca apa. Kadang-kadang melihat gambar-gambar yang tidak seharusnya dilihat. Mungkin kita secara tidak sadar. Tetapi hati-hati. Otak kita itu sangat sofisticated. Mungkin tersimpan secara tidak sadar. Dan itu akan keluar pada saat tertentu. Pada saat yang mungkin kalau buruk, pada saat yang kita tidak mau itu keluar. Jadi harus hati-hati kita dalam pertama melihat. Dan kalau tidak bisa menghindar, paling tidak kita minta pertolongan. Karena kita tidak sadar. Kita seperti membaca sesuatu, tapi di sampingnya ada gambar tertentu. Itu sebetulnya masuk dan ada. Orang yang katakanlah, salah seorang guru-guru Irfan juga menyatakan, beliau sering membaca majalah-majalah iklan. Karena beliau belajar marketing. Sekarang sudah levelnya tinggi, tapi bilang, saya sebetulnya percaya untuk menghilangkan bayangan itu dari kepala saya. Jujur itu. Susah. Seperti itu. Jadi, sama kita butuh pertolongan. Nabi Yusuf sendiri disebutkan dalam surat Yusuf. Jadi, pada saat yang kita tahu, mungkin insya Allah kapan-kapan kita membahas surat Yusuf. Itu salah satu surat yang pertama yang akan baca tafsirnya sangat bagus. Nabi Yusuf sendiri. Jadi, beliau menyatakan pada saat kejadiannya tersebut, kalau tidak diberikan rahmat Allah, maka nafsu amarah bisu, bagi yang mengikuti kuliah kajian tentang seven degree of soul yang kita ikuti beberapa bulan lalu, the first degree, nafsu amarah bisunya itu akan mendorong beliau untuk mengejar Siti Zulaiha. Seperti itu. Tetapi, beliau mengakui secara jujur di alam Al-Quran, kalau bukan karena rahmat Allah, sesungguhnya nafsu amarah itu akan mendorong saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, poinnya kita butuh pertolongan. Jangan mengatakan, saya baik, saya baik-baik saja. Saya terlalu tahu. Itu hati-hati kalau sudah sampai seperti itu. Bahaya. Lebih baik kita waspada. Dalam Islam itu selalu, balansi antara takut dan harapan itu penting. Jangan terlalu besar harapnya, jangan terlalu besar harapnya, harus balansi. Bahkan orang yang sudah dijanjikan surga, seperti Abu Bakar Asidik, disebutkan. Abu Bakar Asidik ini orangnya sangat tinggi, tetapi disebutkan. Kalau kaki dia satu sudah ada di surga, yang satu belum masuk surga, beliau belum merasa aman. Pernah sudah dijanjikan, tapi beliau adabnya bagus sekali. Seperti itu. Itu Abu Bakar Asidik. Apalagi kita. Jadi, jangan terlalu merasa puas. Mintalah pertolongan. Banyak membaca ini. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin gantung waktunya. Sudah satu jam. Tadi Irfan menyatakannya, kalau misalnya ada waktu, kita bisa membaca Wal Asir itu. Tapi tergantung ibu-ibu bapak-bapak. Kalau misalnya kita bisa lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya, kapan-kapan. Kita membahas yang berikutnya, mungkin yang paling banyak dihapal, dan dibaca oleh ibu-ibu bapak-bapak, sulat Wal Asri, dan sulat An-Nasir. Ijajah An-Nasirulohi wal Fatih. Mungkin itu dua berikutnya, surat pendek. Berikutnya yang juga ini. Ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup untuk malam ini? Sudah cukup, Irfan. Sudah cukup ya, insya Allah ya. Ini pastinya past kita sendiri lah, insya Allah ya. Jadi ada beberapa surat pada saat kita, mungkin kita programnya, kalau misalnya, insya Allah kita ada ustadz eksternal, kalau pas tidak ada surat eksternal, kita ada topik-topik tertentu, atau kalau kita ada ustadz eksternalnya berhalangan, mungkin kita bisa isi, waktunya tetap diadakan, tetap kita bisa sedikit-sedikit membaca konteks surat pendek. Surat-surat yang sering kita baca, insya Allah. Insya Allah. Kalau begitu kita tutup acara kita pada malam hari ini. Subhanakabu'ahumma wabihamdik seduala ilaha ilaan nastaghirka wa natubu ilaih Allahumma arina haqqo haqqo warzukna tibaan wa arina batilan batilan warzukna tibaan wa sallohumma ala sayyidina muhammad wa la alihi wa sobihi wa serem tahliman kasiroh Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh.